Kopi adalah salah satu minuman paling populer di dunia, dengan ratusan juta cangkir yang dikonsumsi setiap hari. Selain karena rasanya yang nikmat dan aroma yang khas, kopi juga dikenal karena kandungan kafeinya yang dapat memberikan dorongan energi. Namun, selain manfaatnya dalam meningkatkan konsentrasi dan mengurangi rasa kantuk, kopi juga memiliki efek yang cukup signifikan terhadap sistem pencernaan. Pengaruh kopi terhadap sistem pencernaan bisa positif, tetapi dalam beberapa kasus juga bisa menimbulkan efek yang kurang menyenangkan. Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai salah satu minuman yang paling populer, kopi dikenal tidak hanya karena aroma yang khas dan rasanya yang kuat, tetapi juga karena kandungan kafeinya yang mampu memberikan dorongan energi. Di banyak budaya, secangkir kopi merupakan ritual pagi hari yang memulai aktivitas, sementara bagi yang lain, kopi menjadi teman di saat-saat bersantai. Namun, di balik kenikmatan ini, ada pertanyaan yang sering muncul bagaimana sebenarnya pengaruh kopi terhadap sistem pencernaan kita. Kopi, seperti makanan dan minuman lainnya, memiliki berbagai efek yang dapat memengaruhi kesehatan kita, khususnya pada sistem pencernaan. Efek ini bisa bersifat positif, namun di sisi lain, kopi juga dapat menimbulkan reaksi yang kurang menguntungkan, terutama bagi individu yang memiliki sensitivitas terhadap komponen tertentu dalam kopi atau memiliki masalah pencernaan sebelumnya. Sebelum memahami dampak kopi pada sistem pencernaan, penting untuk mengetahui komponen-komponen utama yang terkandung dalam kopi. Setiap cangkir kopi mengandung berbagai senyawa aktif yang mempengaruhi tubuh kita dalam cara yang berbeda. Beberapa komponen yang paling penting untuk diperhatikan terkait efek kopi pada pencernaan meliputi. Yang pertama, kafein. Kafein adalah zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia, dan menjadi salah satu komponen utama dalam kopi. Kafein memiliki efek merangsang pada sistem saraf pusat, yang menjadikannya bertanggung jawab atas banyak efek yang kita kaitkan dengan minum kopi, seperti peningkatan kewaspadaan dan energi. Namun, kafein juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pencernaan, terutama dengan memengaruhi kontraksi otot-otot usus. Yang kedua, asam klorogenat. Kopi juga kaya akan asam klorogenat, salah satu jenis antioksidan polifenol yang ditemukan dalam biji kopi. Asam klorogenat memiliki berbagai manfaat kesehatan, tetapi juga dikenal mampu memengaruhi produksi asam lambung, yang dapat menyebabkan perubahan pada pencernaan makanan. Yang ketiga, diterpenoid chavestol dan kahweo. Senyawa ini terutama ditemukan dalam kopi yang tidak disaring, seperti kopi french press atau espresso. Meskipun diterpenoid memiliki sifat antiinflamasi yang berpotensi bermanfaat, mereka juga dapat memengaruhi metabolisme lemak di hati dan meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Yang keempat, magnesium dan potasium. Kopi juga mengandung mineral penting seperti magnesium dan potasium yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk mendukung kesehatan otot dan saraf. Kehadiran mineral ini juga memengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Efek pertama kopi pada sistem pencernaan yang sering disorot adalah kemampuannya untuk meningkatkan produksi asam lambung. Ketika kita meminum kopi, baik dengan atau tanpa kafein, senyawa dalam kopi, terutama kafein dan asam klorogenat, dapat memicu peningkatan produksi asam klorida di lambung. Fungsi utama asam lambung adalah membantu mencerna makanan, khususnya protein, serta membunuh bakteri dan patogen yang mungkin tertelan bersama makanan. Peningkatan produksi asam lambung ini bisa menjadi hal yang baik dalam situasi tertentu, seperti setelah makan besar. Lebih banyak asam lambung berarti tubuh mampu mencerna makanan lebih efisien. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang memiliki kondisi lambung sensitif atau menderita penyakit seperti gastroesophageal reflux disease, GERD, atau gastritis, peningkatan produksi asam lambung ini dapat menyebabkan mulas, reflux asam, dan ketidaknyamanan lambung lainnya. Kondisi ini dapat diperburuk jika kopi dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Tanpa makanan untuk dicerna, asam lambung yang diproduksi dapat merusak lapisan lambung, menyebabkan iritasi dan bahkan peradangan. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan merekomendasikan untuk tidak minum kopi di pagi hari sebelum sarapan, terutama bagi mereka yang rentan terhadap masalah lambung. Kopi juga dapat mempengaruhi waktu pengosongan lambung, yaitu waktu yang dibutuhkan makanan untuk keluar dari lambung menuju usus kecil. Kafein dalam kopi telah terbukti mempercepat pengosongan lambung pada beberapa individu, yang berarti makanan lebih cepat meninggalkan lambung dan masuk ke usus. Percepatan pengosongan lambung ini dapat memberikan perasaan kembung lebih cepat setelah makan. Namun pada beberapa orang, hal ini juga dapat menyebabkan makanan tidak dicerna dengan sempurna di lambung. Ketika makanan bergerak terlalu cepat ke usus kecil, risiko gangguan pencernaan, seperti diare atau ketidaknyamanan perut, dapat meningkat. Pengaruh kopi pada usus besar juga dapat merangsang-merangsang peristalsis. Salah satu efek paling terkenal dari kopi terhadap sistem pencernaan adalah kemampuannya untuk merangsang peristalsis, yaitu gerakan kontraksi otot-otot usus yang mendorong makanan dan limbah melalui saluran pencernaan. Kafein dalam kopi mempercepat pergerakan usus besar yang dapat mempercepat proses buang air besar. Bagi banyak orang, efek ini dianggap positif karena membantu mencegah sembelit dan menjaga kelancaran sistem pencernaan. Banyak orang yang menganggap kopi sebagai pencahar alami yang membantu memulai rutinitas buang air besar mereka setiap pagi. Namun, bagi sebagian individu, efek ini bisa menjadi terlalu kuat, menyebabkan diare atau memperburuk gejala irritable bowel syndrome atau IBS. Pada individu yang rentan terhadap diare atau memiliki usus yang sensitif, konsumsi kopi yang berlebihan dapat menyebabkan makanan bergerak terlalu cepat melalui sistem pencernaan, mengurangi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menyerap nutrisi secara efektif. Akibatnya, tubuh mungkin kekurangan vitamin dan mineral yang penting. Salah satu area penelitian yang menarik adalah bagaimana kopi mempengaruhi mikroflora usus atau mitrobiome. Mikroflora usus adalah kumpulan miliaran bakteri yang hidup di saluran pencernaan kita dan memainkan peran penting dalam kesehatan pencernaan, kekebalan tubuh, dan bahkan kesehatan mental. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kopi, dengan kandungan antioksidan dan serat larutnya, dapat memiliki efek positif pada mikroflora usus. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi kopi dapat meningkatkan keragaman mikroflora usus yang sering dikaitkan dengan kesehatan usus yang lebih baik. Antioksidan dalam kopi juga dapat membantu mengurangi peradangan di usus dan mendukung pertumbuhan bakteri baik seperti bifidobakteria. Namun, efek ini mungkin berbeda tergantung pada masing-masing individu, pola makan, dan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Meskipun kopi seringkali dianggap memiliki potensi negatif bagi lambung dan usus, banyak penelitian menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan hati. Studi epidemiologi menemukan bahwa konsumsi kopi secara teratur dapat mengurangi risiko berbagai penyakit hati, termasuk penyakit hati berlemak non-alkoholik, cirosis, dan kanker hati. Senyawa-senyawa dalam kopi, seperti kafein, chavestol, dan kahweol, diketahui berperan dalam mengurangi peradangan di hati dan meningkatkan aktivitas enzim-enzim yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi tubuh. Hal ini membantu hati dalam melawan peradangan kronis dan menurunkan risiko kerusakan hati jangka panjang. Kopi juga mempengaruhi cara tubuh memproses karbohidrat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Asam klorogenat dalam kopi diketahui menghambat penyerapan glukosa di usus, yang pada gilirannya membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, konsumsi kopi dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin, yang sangat penting bagi mereka yang berisiko mengalami resistensi insulin atau diabetes. Namun, manfaat ini sebagian besar terlihat pada konsumsi kopi hitam tanpa gula atau krim tambahan. Penggunaan gula dan krim dalam jumlah besar justru dapat membalikan efek positif kopi pada kontrol gula darah. Efek samping kopi terhadap sistem pencernaan Seperti halnya setiap zat yang kita konsumsi, efek kopi terhadap sistem pencernaan sangat tergantung pada dosisnya. Konsumsi kopi yang berlebihan, terutama dalam jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan, termasuk iritasi lambung, reflux asam, diare, dan kram perut. Individu yang memiliki kondisi pencernaan yang sudah ada sebelumnya, seperti GERD, IBS, atau penyakit radang usus, mungkin mengalami perburukan gejala jika mereka minum terlalu banyak kopi. Selain itu, kopi yang diminum pada malam hari atau terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu siklus tidur, yang secara tidak langsung juga berdampak negatif pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita berfungsi paling baik ketika tubuh dalam kondisi istirahat, dan gangguan tidur dapat mengganggu keseimbangan hormon-hormon pencernaan serta memperlambat proses metabolisme makanan. Pengaruh kopi terhadap sistem pencernaan sangat kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Kopi memiliki sejumlah manfaat potensial, termasuk merangsang peristalsis, mendukung kesehatan hati, meningkatkan metabolisme, dan bahkan memengaruhi mikroflora usus. Namun, bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan atau sensitivitas terhadap kafein, kopi juga dapat memicu iritasi lambung, reflux asam, atau diare. Dalam memahami dampak kopi pada pencernaan, keseimbangan adalah kunci. Konsumsi kopi dalam jumlah moderat cenderung memberikan lebih banyak manfaat daripada risiko. Sebaliknya, konsumsi kopi yang berlebihan, terutama tanpa memperhatikan kondisi kesehatan pribadi, dapat menyebabkan gangguan yang merusak sistem pencernaan. Pada akhirnya, setiap individu perlu memahami bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap kopi dan menyesuaikan konsumsi kopi sesuai dengan kebutuhan dan batasan masing-masing. Dengan begitu, kopi tetap dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang sehat tanpa mengorbankan kesehatan pen. Salah satu efek negatif yang sering diabaikan dari konsumsi kopi adalah potensinya mengganggu penyerapan nutrisi tertentu dalam tubuh. Kafein dalam kopi bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Ini terjadi karena kafein dapat mengikat zat besi di saluran pencernaan, sehingga mencegah tubuh untuk menyerapnya secara efektif. Oleh karena itu, mereka yang mengalami anemia atau kekurangan zat besi mungkin perlu lebih berhati-hati dalam mengonsumsi kopi, terutama setelah makan. Selain itu, kafein juga bisa mengurangi penyerapan kalsium di usus. Meskipun dampaknya tidak besar bagi kebanyakan orang, konsumsi kopi yang berlebihan dalam jangka panjang bisa berpotensi meningkatkan risiko osteoporosis atau penurunan masa tulang, terutama pada individu yang kurang mendapatkan asupan kalsium dari makanan mereka. Bagi pecinta kopi yang khawatir akan efek negatifnya terhadap pencernaan, berikut beberapa tips yang bisa membantu. Hindari minum kopi saat perut kosong, konsumsi kopi dengan makanan atau setelah makan bisa membantu mengurangi risiko peningkatan asam lambung. Batasi konsumsi kopi, cobalah untuk tidak mengonsumsi lebih dari 2 hingga 3 cangkir kopi per hari agar tidak menyebabkan diare, dehidrasi, atau gangguan penyerapan nutrisi. Pilih kopi dengan keasaman rendah, beberapa jenis kopi memiliki tingkat keasaman lebih rendah, yang bisa lebih ramah bagi lambung sensitif. Tetap terhidrasi, pastikan Anda minum cukup air putih untuk mengimbangi efek diuretik dari kopi. Pertimbangkan kopi decaf, jika Anda sangat sensitif terhadap kafein, kopi decaf bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Kopi memiliki pengaruh yang kompleks terhadap sistem pencernaan, dengan efek yang bisa bervariasi tergantung pada individu dan cara konsumsinya. Bagi sebagian orang, kopi bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan seperti sembelit. Sementara bagi yang lain, kopi bisa memicu gangguan pencernaan seperti mulas atau diare. Namun, dengan memahami bagaimana kopi mempengaruhi tubuh dan mengambil langkah-langkah untuk menikmatinya secara bijaksana, kita bisa terus menikmati secangkir kopi tanpa mengorbankan kesehatan pencernaan kita. Video ini memberikan informasi umum mengenai dampak kopi pada sistem pencernaan. Reaksi tubuh terhadap kopi bisa berbeda pada setiap orang, terutama mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti gastritis, GERD, atau masalah usus lainnya. Konsultasikan dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum melakukan perubahan besar pada pola konsumsi kopi, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan yang sudah ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.